Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu Ya teman-teman jumpa lagi dengan Pak Mus ya Di video kali ini Pak Mus kita unboxing lagi Tetapi kita bukan unboxing hewan teman-teman Tapi kita unboxing aquarium atau terarium reptil yang bekas Kebetulan Pak Mus ini lihat dari marketplace Ada yang jual Harganya murah banget teman-teman Jadi kita langsung beli Memang ada sedikit minus Minus pemakaian Jadi butuh renovasi sedikit Kita langsung lihat aja yuk Terariumnya Ini Pak Mus beli dengan harga yang cukup murah Jadi masih bisa kita gunakan untuk reptil-reptil Memang ukurannya ini ada yang kecil dan ada yang sedang teman-teman Jadi kita lihat aja Baru kita nanti tentukan untuk reptil apa atau hewan apa yang cocok kita masukkan ke terarium ini Kita langsung unboxing teman-teman Nah ini berat banget teman-teman Jadi ini paketnya Ada 4 terarium Jadi kita langsung unboxing aja ya Kita potong Jadi ini dikirim melalui ojol seperti biasa Sampai ojolnya juga sedikit ngeluh teman-teman Karena berat katanya Dan takut pecah di jalan Tapi Pak Mus lihat dari iklannya Katanya ini dari bahannya akrilik Atau kita gak tau juga Sepertinya ini akrilik Ada juga dari kaca ya teman-teman Langsung buka aja dulu Ini dia Nah ini satu Kalau kita lihat dari fisiknya Ini masih cantik banget Masih bening banget ya Masih full Gak ada yang kurang Gak ada yang retak Gak ada yang pecah Coba kita lihat lagi yang lainnya Kayaknya ini baru dicuci teman-teman Maklum aja kan Jadi bekas pakai Jadi dicuci dulu kalau mau dijual Ini satu lagi Loh ini pintunya mana ini Kok gak ada pintunya ini ya Tuh lihat Ini cantik banget Kita taruh kebisim dulu Dan ini ada Oh ini dia pintunya teman-teman Ini copot Enselnya copot ya Ini juga Nanti kita lim aja Teman-teman Kita lim pakai lim Ipa atau kaca Kita gini kan dulu Nah ini yang besarnya teman-teman Masih bening Tapi ini minusnya Agak lumayan banyak ini Ini copot ya Mungkin karena perjalanan ya Tapi gak apa-apa Nanti kita bisa lim lagi Nah ini pintunya Masih berfungsi teman-teman Engselnya juga belum copot Kita Tetap disini dulu Nanti kita perbaiki juga Kita renovasi Apa aja yang mau di lim Jadi disini yang terakhir Ini yang terakhir Ukurannya sama Seperti yang tadi ya Tuh Tuh ini ada hiasannya Jadi ini masih Masih berfungsi teman-teman ya Masih berfungsi Dan ini ada sedikit Renovasian ya Maklum aja Karena ini second Jadi yang ini pun masih ada hiasannya Masih nempel ya Aksesorisnya Nah pintunya ada dua Ini teman-teman Atas satu dan satu Tapi yang ini Gak perlu dilim lagi Karena masih kuat Sepertinya Coba kita cek dulu Oh ini Ekang ya Atau copot Kita coba Kita lim aja dulu Kita susun dulu teman-teman Mana yang mau di renovasi Sepertinya ini semuanya Butuh di renovasi ya Yang ini kita renovasi pintu Yang lain Masih kokoh Ya masih cantik Nah ini yang Atasnya teman-teman Coba kita taruh dulu Kesini Ada kayak lacinya Teman-teman Nah biasanya kita ini Karena ini kaca dan akrilik Kita mau Lemnya itu Menggunakan lem pipa Atau silikon Teman-teman Ya disini pakmu sudah ada Siapkan lem pipanya Ya jadi kita lem Menggunakan ini Kita lihat dulu yang Satu ini teman-teman Jadi kita coba Lemnya disini Ini belum puar ya Apa lemnya habisin Kita gak tau juga ini Masih banyak ya Ya jadi kita coba Lem Pakai lem pipa Disini Supaya dia Nempel lagi teman-teman Kita mau isi Reptil apa disini ya Manfaamu sini belum tau Halo guys Halo guys Halo Biar dia merekat pun Yang ini selesai kita lem Jadi dia sudah melekat Nah yang ini Yang ini karena atasnya Jadi kita sepertinya Lemnya harus dari dalam Seperti itu Kita lem dari sini Mungkin teman-teman bisa lihat Ya sebenarnya Kacanya ini masih bening banget Masih sangat layak Untuk digunakan Jadi makanya pakmu Tertarik untuk beli Walaupun belum ada hewannya Kan mana tau nanti Bisa digunakan Kalau teman-teman tau Atau ada ide Reptil-reptil apa Reptil kecil Atau hewan apa Yang cocok Untuk dimasukkan Ke kandang ini Komen ya teman-teman Biar nanti Pak Amos juga Sekalian Ketika nanti beli Kita unboxing Juga kita review Semoga dia melekat Tidak copot lagi Selesai Oke yang ini selesai Kita tutup Ini kita cek dulu Limnya Tidak ada masalah Ini tinggal Kita perbaiki Pintunya Nah Ini Pintunya kita perbaiki Seperti ini Kita tempel dulu Di sini Ini agak basah Kita coba Lap dulu Menggunakan sisu Supaya Supaya Limnya melekat Seperti itu Seperti itu Oke Kita coba Tempelkan Semoga Semoga Dia melekat Dengan sempurna Kita tunggu Mengering Tinggal yang Satunya Teman-teman Yang lain Tidak ada Pendala Tidak ada masalah Bahkan masih Ada backgroundnya Ini Kita coba Pasang Kita lap dulu Ini Kita tempel dulu Seperti ini Pintunya Baru kita kasih Lim lagi Di sini Ya Seperti itu Cukup Oke Baru Kita Lekatkan Nah Seperti ini Nah Kalau kita lihat Fisiknya Teman-teman Ini bening banget Masih layak Banyak banget Untuk digunakan Dan cakep banget Teman-teman Coba kita bariskan dulu ya Ini sudah di Renov Semoga nanti Cepat kering Teman-teman Dan bisa kita gunakan Kembali Ya jadi Seperti inilah Teman-teman Ini udah selesai Kita lip Tinggal kita Tunggu kering Ya Pintunya seperti ini Nah seperti ini Ya Nanti kita bakal Setting Di dalamnya Itu sesuai Dengan hewan Apa yang mau kita isi Teman-teman Ya Jadi ini belum Melekat Ini Apa namanya Engselnya Kita tunggu kering aja Nah Buat teman-teman Yang Punya ide Hewan apa yang cocok Kita masukkan Atau kita isi Kedalam Terarium ini Ya Comment di bawah Oke Jadi Sekian dulu Video Pak Mus Jangan lupa Tonton terus Video yang Selanjutnya Ikuti terus nih ya Jangan sampai ketinggalan Like, comment, dan Subscribe juga Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax